Satgas COVID-19 mengungkap 5 wilayah di Indonesia yang mencatatkan kasus aktif corona tertinggi. Dari 510 kabupaten kota terdampak, Depok menjadi kota dengan kasus aktif tertinggi di Jawa Barat. Depok memiliki kasus aktif tertinggi dengan jumlah 27.389 kasus aktif, disusul kota Bekasi dengan 22.647 kasus aktif, dan di peringkat 3 kota Bandung dengan 15.151 kasus aktif. Sementara di posisi 4 kabupaten Bantul dan kelima adalah kota Tanganang Selatan dengan 11.180 kasus aktif. Jurubicara penanganan COVID-19 WIKU Adhisa Smito meminta Kepala Daerah menindak lanjuti dengan mengevaluasi penanganan COVID-19. Mengevaluasi penanganan COVID-19 di kabupaten kota tersebut bersama dengan bupati atau wali kota dan perangkat daerah lainnya yang terkait. Yang berikutnya adalah mengidentifikasi kendala dan penyebab yang perlu untuk segera diperbaiki, agar kasus aktif dapat segera berubah menjadi kesembuhan. Misalnya, jumlah tenaga kesehatan yang kurang, tempat tidur, rumah sakit, atau isolasi terpusat yang kurang, pasokan obat-obatan atau oksigen yang tidak memadai, atau RT RW yang belum berkoordinasi dalam penanganan dini, maupun pemantuan isolasi mandiri warganya. Kemudian berikutnya adalah melakukan tindak... Lebih lanjut, Riko juga menjelaskan, lebih dari setengah provinsi di Indonesia memiliki kabupaten kota dengan kasus aktif di atas 2.300 kasus. Sementara berdasarkan kasus harian COVID-19 pertanggal 5 Agustus kemarin, Satgas mencatat ada 35.764 kasus baru, sehingga total sudah 3.568.331 kasus terkonfirmasi. Sementara pasien sembuh bertambah 39.726 orang. Namun penambahan angka kematian akibat COVID-19 masih tinggi, yaitu 1.739 orang, sehingga total sudah 102.375 orang yang meninggal dunia.